Intro Komisi Pemberantasan Korupsi Buka Suara soal kabar Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo menjadi tersangka kasus korupsi PLT Diputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur mengatakan kasus dugaan korupsi yang mencerat Syahrul masih dalam proses penyelidikan Asep mengaku belum bisa menjelaskan secara rinci soal kasus yang mencerat Menteri Pertanian tersebut, namun sejumlah pihak telah dipanggil untuk pengumpulan alat bukti. Sementara itu, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Alif Fikri mengatakan penyelidikan dugaan korupsi di Kementerian Pertanian bersumber dari laporan masyarakat. KPK kemudian menindaklanjuti laporan itu pada proses penegakan hukum. Sebagai informasi, Syahrul Yassin Limpo menjabat sebagai Menteri Pertanian sejak 2019. Ia merupakan Menteri di Kabinet Jokowi Ma'ruf yang berasal dari Partai Nasdam. Harta kekayaan Syahrul jika dilihat dari situs LHKPN mencapai Rp20 miliar lebih. Sumber kekayaannya, mayoritas berasal dari kepemilikan tanah dan juga bangunan. Belakangan, sebuah akun Instagram menyebut Syahrul akan menjadi tersangka kasus dugaan penyalahgunaan SPJ, gratifikasi, dan swap. Selain Syahrul, ada dua pejabat di Kementerian Pertanian lain yang juga menjadi tersangka. Namun, informasi tersebut masih belum dibenarkan KPK karena penyelidikan sedang terlangsung. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!